Pupuk organik cair yang diajarkan oleh Inang Guru Setepu, nanti pembibidan di dalam polybag, nanti diajarkan oleh Emang Semamora, kemudian yang terakhir nanti sama-sama kita lihat bagaimana pembuatan kompos organik barat. Ya, waktu dari tempat kami sediakan, kami persilakan. Jadi Emang, Inang, di sore hari ini kita akan membuat pupuk organik cair. Jadi untuk membuat POC-nya ini, yang kita perlukan adalah gula merah. Ada juga gula merah, kalau misalnya untuk pertanian itu kita sebut molase. Kemudian yang kita perlukan berikutnya adalah ragi. Ragi ini juga banyak kita dapatkan di pasar setiap harinya. Ini, air cucian beras. Yang berikutnya yang kita perlukan adalah air. Buah pepaya, buah pepaya ya. Ini nanti dia memiliki enzim, sehingga dia bisa mempercepat proses pembentukan POC kita. Satu, tiga, lima, sepuluh. Satu bagian, tiga tadi, ragi. Ini lima bagian, air cucian beras, sepuluh liter air. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bikin sebanyak 25 liter, maka tinggal kita kalikan aja lagi dia semua. Bisa kita lihat hasilnya. Bagus enggak nih produk kita, kan gitu ya. Nah, bagus enggaknya produk kita itu dilihat nanti dari aroma. Kalau aromanya enak, harum. Nah, berarti produk yang kita jadi, kita buat jadi. Ke sini ya, ke sini. Kemana, kemana ini ditanggung? Boleh, ke sini aja langsung, biar nanti bisa kita aduk semua. Kita aduk ya, kita cincang-cincang ya. Nanti kita remet-remet ya. Sudah, air cucian udah. Eh, iya ibu besok ini udah jalan-jalan langsung, saya nilai tulang dana ini. Bisa itu, Pak? Iya, Pak. Ini gula dicampur ya. Gula merah ya. Sekitar satu kilo. Ayo. Diremas-remas. Dirabah-rabah diremas. Ayo. Bu, ini tuh, kebanyakan. Biasa, kebanyakan. Ini kan berkaitan ya. Jadi, cairan ini, dengan ini hampir sama nanti. Iya kan? Ini tanah humus, udah dicampur dengan kotoran. Kerbau atau kotoran apa lah, seperti itu. Dengan 20 mili tadi, masukkan ke sini. Iya kan? Kemudian, ini, upayakan seperti ini menanam ya, Ibu. Apanya ke bawah, Pak? Agak miring ini. Agak miring dia ke badan begini. Iya. Nyamping beginilah. Seperti ini. Gini, tekan ke bawah sikit ya. Baru ditutup. Gini, iya, gini. Ditutup begini. Iya. Iya. Ditutup seperti ini. Iya. Ditutup. Iya, seperti ini. Seperti itu. Supaya ada merangsang pertumbuhan. Direndam di air. Dimasukkan dioles. Enggak, dimasukkan bawang merah tadi. Enggak, ke dalam apa? Wadah air, iya. Jadi, kan ini direndam 24 jam. 24 jam dia. Jadi, dia untuk merangsang ini, pori-pori ini, supaya merangsang pertumbuhan akar, gitu. Nah, inilah seperti ini nanti. Ini kan udah masuk. Disiram. Ini ditutup. Ini nanti kira-kira 12 hari, Pak. Di daerah yang kedua begini. Iya. Ketika nanti udah tumbuh kecambah, baru dia masukkan ke ruangan terbuka yang ada sinar. Nah, tapi kita rajin menyiram. Bisa gunakan eceng gondok yang ada di Danau Toba. Karena dia lebih banyak, pengandung banyak kayak nutrisi, ya. Nutrisi tanaman. Tapi, enggak apa-apa kita pakai ini. Enggak apa-apa, sebagai campuran aja. Jadi, ini kita cacah dia menggunakan mesin. Ya. Jadi, sebenarnya medianya ini harusnya tertutup rapat, ya, Enang. Amang. Ini sebenarnya enggak boleh ada celah, karena untuk mengurung, ya. Supaya panas dia. Diterpal, ya, dibikin lantai dia. Jadi, supaya proses penangkapan panas dari tanaman itu, pembusukannya. Jadi, kita cacah ini, kita masukkan dulu. Sebenarnya lapisnya ini terpal atau plastik. Atau juga namanya komposter atau drum, ya. drum, membuat pupuk organik, ya, dari Cenggondok. Tapi, karena dia dari kota, kita takut itu kan ada logam beratnya. Jadi, waktu saat itu kami kasih ke tanaman yang kami tanam, seperti tanaman buah di lereng-lereng yang bekas karutlah. Nah, seperti itu. Jadi, pupuk itu kami bawa ke sana, kami tanamin. Nah, kemudian kami sabun juga ke kopi-kopi masyarakat. Seperti itu. Jadi, kalau untuk lahan-lahan yang miskin, unsur harap vitamin tanah, ya, tanaman seperti ini yang bisa kita gunakan. Ini ditutup. Ini untuk menutup, bukan seperti ini. Iya, iya, iya. Lahan dirumah. Supaya enggak tumpah, ya. Tapi kalau dia misalnya kecambang, itu pasti tumbuh dia. Menambah. Bagus, ya. Ini rajin menyiram, lahan dirum. Parang, kan? Ya, kerjaan gue parang. Terlalu lama, kan? Iya. Jadi, campurannya untuk tanah dengan ini nanti, dia 1 banding 3. Ini 1 banding 3 tanah. Iya, seperti itu. 1 banding 3 dia. Ini kalau berhasil, mantep ini, Bu. Iya, dia hangat nanti. Iya, seperti itu. Iya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.